Halo teman-teman, welcome to Rotoa Lubis channel jangan lupa di like, subscribe ya thank you Halo teman-teman, selamat datang di youtube channel aku Rotoa Lubis oke teman-teman, kali ini aku mau berbagi kepada teman-teman berbagi tips membuat menyetem gitar dengan satu aplikasi dan caranya cukup gampang jadi kita lebih gampang dalam menyetem gitar kadang kalau misalnya kita baru-baru punya gitar gak ngerti menyetem gitar kita kan harus cari orang yang pinter tuh menyetem dan kalau gak ada orangnya ya nunggu-nunggu gitu oke daripada kita nunggu-nunggu mending kita belajar satu tutorial ini saya akan bagikan tutorial menyetem gitar dari satu aplikasi kepada teman-teman so tetap stay tune oh iya, jangan lupa di like, subscribe dan share video ini sehingga video ini, channel ini semakin berkembang teman-teman, dan aku semakin semangat lagi bikin videonya oke, let's go, ini dia caranya oh iya teman-teman sebelum ke tutorial kita belajar dulu ya jadi di dalam apa namanya itu di gitar itu kan ada 6 senar ya 6 senar, nah kita buat aja itu senarnya itu yang pertama ini senar 1 soalnya nanti di video aku akan jelasin senar 1 apa namanya diputarnya ya senar berapa gitu kan nah ini senar 1 kemudian senar 2 senar 3 senar 4 senar 5 senar 6 oke aku mulai dari mendownload aplikasinya dari playstore nah disini aku ketik aja namanya gitar tuner ini kita kisar dulu namanya gitar tuner nah disitu ada beberapa ya teman banyak ya, sampai ke bawah juga banyak ya aku biasanya pakai yang nomor 3 penyetem gitar garis penghubung pro gitar kemudian aku install aja kita tunggu dia sampai terinstall nah oke ini udah terinstall langsung aja kita buka yah oke langsung aja disini kita mulai dari senar yang pertama disitu tulisannya E4 ya kita harus geser terus sampai dia si bulatannya sama-sama yang sebenarnya itu warna hijau benar-benar warna hijau teman-teman lalu putar lagi sampai dia benar-benar warna hijau hijau ya Oke sudah ada senar yang pertama kemudian kita ke senar yang kedua senar yang kedua harus di B3 kemudian kita putar terus sampai dia warna hijau kita ke senar yang ketiga senar yang ketiga itu harus di G3 kita harus putar sampai dia berwarna hijau hijau oke ini dia sudah kemudian kita ke senar yang keempat senar yang keempat harus di D3 ya ini kita geser aja dulu sampai dia berwarna hijau seperti tadi mundurin dikit ya mundurin oke oke sudah hijau ya kita ke senar yang kelima senar yang kelima harus di A2 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 Oke warna hijau ini harus pelan-pelan teman-teman karena memang dia agak sensitif ya motor dia kan sekarang voilà keluarga Oke, warna hijau ya Oke, dari warna hijau kita ke senar yang kemarin 6, kita harus buat di E2 Putar terus sampai di E2 warna hijau Pelan-pelan Nah, oke Sudah berwarna hijau ya Sekarang kita cek 1, 4, 3, hijau Sampai berwarna Nah, masih kurang di B3 Oke, sampai hijau Oke, sudah Oke, kita sekarang ke senar yang ke-3 Ya, harus segini ya Naikin lagi di sini Naikin, naikin Naikin, oke Sudah hijau Selan yang ke-4 Tidak cek Naikin dikit Sampai hijau Sampai hijau Nah, oke Sudah selan yang ke-5 Sudah selan yang ke-5 Oke, selan yang ke-5 Jadi, sudah semua ya teman-temannya Oke Oke, teman-teman Terima kasih buat kalian Yang sudah menonton video ini Dan sampai ketemu lagi Di video aku berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya